Persebaya malam nanti akan kembali menghadapi PSIS sebarang dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Pekan ke-22. Pertandingan nanti dapat menjadi ajang pembalasan atas kekalahan yang dialami Persebaya saat menghadapi PSIS Oktober silam. Saat itu Persebaya kalah dengan skor 2-3. Menurut pelatih Persebaya Aji Santoso, kekalahan tersebut tidak lepas dari absennya 4 pemain pilot Persebaya yang harus memenuhi panggilan timnas Garuda. Kini skor Persebaya kembali lengkap setelah para pemain timnas diperbolehkan untuk kembali memperkuat klubnya sebelum kembali dipanggil dalam training camp timnas U23. Aji Santoso menuturkan hingga satu hari cilang pertandingan pemain Persebaya yang memperkuat timnas telah kembali. Sehingga dalam pertandingan nanti Bajul Ijo hanya kehilangan dua pemain yaitu Reva Adi Utama dan Adi Setiawan yang masih menjalani karantina akibat terpapar COVID-19. Pelatih berusia 51 tahun ini meminta anak asuhnya bisa fokus menjalankan strategi dan arahan tim pelatih agar mampu mengamankan 3 poin. Alhamdulillah pemain kami untuk pertandingan besok lengkap. Kecuali keartinya timnas sudah bisa gabung pemain-pemain timnas kecuali si Adi sama si Reva memang masih belum bisa bergabung. Yang bisa tekankan kepada seluruh pemain tidak boleh underestimate meskipun kami berada di posisi yang berbeda dengan PSS Semarang tetapi itu bukan jaminan. Kalau kami tidak kerja keras tentunya akan sulit untuk menang. Tetapi saya memiliki keyakinan kalau pemain kami fokus, kerja keras, menjalankan semua intervensi, main dengan cara yang saya perintahkan, yang saya arahkan kepada seluruh pemain, insya Allah sangat terbuka lebar untuk bisa memenangkan pertandingan di Semarang. Para penggawa Persebaya juga berjanji akan memberikan permainan terbaik dan berjuang agar tak kebobolan. Saya mau pilih teman-teman, pokoknya untuk pertandingan besok kita hanya fokus untuk bisa memberikan yang terbaik, apapun kita hasilnya kita akan kerja keras untuk bisa capai 3 poin untuk masih di jalur untuk dapat juara. Targetnya pasti ya, kita selalu di setiap pertandingan untuk bisa memberikan yang terbaik, itu artinya kita seminimal mungkin tidak kebobolan. Dan Alhamdulillah dengan adilnya Ali, lebih memperkuat ini pertahanan. Meski siap meraih 3 poin penuh, skuad Bacu Ijo akan meremehkan calon lawannya. Dalam pertandingan sebelumnya, Persebaya meraih 3 poin penuh berkat kemenangan atas PSS Seleman. Sementara PSS Semarang justru mengalami kekalahan melawan Madura United. Pertandingan Persebaya kontra PSS ini akan digelar di Stadion Nurah Raiden Pasar, mulai pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Julie Susanto, CTV